Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali teman-teman edukasi berbagi Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang implementasi kurikulum medrika Ijinkan saya share dulu ya Oke, baik kita mulai dengan yang pertama Seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum medrika sudah dilaksanakan di 140 ribu lebih ya Sekolah di Indonesia yang dimulai dengan berbagai hal persiapannya Di antaranya adalah guru penggerak Nah, terkait implementasi ini maka akan kami sampaikan yang pertama Tentang bagaimana sosialisasi kurikulum medrika belajar dilakukan di sekolah-sekolah Baik, selanjutnya adalah kita kenalan dulu sebentar Saya Ahlis Keidah Nur Dari SD sampai SMA ada di Kutus Kemudian S1, S2, dan S3 di UNES Terusnya pendidikan bahasa Inggris Ada beberapa pengalaman sebagai penulis Senara sumber di PPG Daljab Kurikulum 2013 Senara sumber di Project Based Learning Dan juga penulisan buku Saat ini sebagai pengawas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Di samping itu juga sudah menulis sekitar 18 buku beri SBN Nah, tiga di antaranya adalah buku paket untuk SMK di Kota Semarang Sejak 2004, 2005 sampai 2006 Kemudian berbagai jenis inovasi Di antaranya ada alat braga Kemudian ada juga buku teks karya sastra ilmiah Karya tulis ilmiah populer maupun yang lainnya Baiklah, saya lanjutkan Kita akan mencoba yang pertama tentang arah transformasi pendidikan Teman-teman yang saya hormati Kita berada di area di mana learning loss telah terjadi di seluruh penjuru dunia Dan kalau diakumulasi itu kita sampai pada posisi durasi sekitar 6 bulan ya Atau satu semester learning lossnya ada di situ Jadi pandemi selama 2 tahun, 3 tahun berjalan Teman-teman, untuk itulah salah satu rasional kenapa program Merdeka Belajar diluncurkan oleh Menteri Nadiem Nakarim Seperti yang kita ketahui Kemendikbud menetapkan 4 program pokok kebijakan Di antaranya menghapus ujian sekolah berstandar nasional Menghapus ujian nasional Penyederaan anak RPP menjadi satu lembar Dan juga mengatur kembali penerimaan beserta didik baru Itu yang pertama Ada banyak sekali langkah yang sudah dilakukan Di antaranya juga ada langkah kampus Merdeka Dan juga adanya guru penggerak Nah, kita akan sedikit membahas tentang guru penggerak Para program guru penggerak berfokus pada pedagoji Serta berpusat pada murid dan pengembangan holistik Pelatihan yang menekankan pada kepemimpinan instruksional melalui on-the-job coaching Teman-teman semuanya Fokus pedagogik artinya Apa yang sudah Bapak ibu guru ketahui tentang teori-teori pendidikan Praktek pendidikan di kelas maupun di lapangan Baik itu yang bersifat teori maupun kejuruan praktek Atau yang bersifat umum seperti di SMA Dan juga yang bersifat khusus seperti di SLB Pastinya sudah dikuasai oleh teman-teman para guru se-Indonesia Kemudian yang kedua Ada pengembangan holistik Pengembangan yang menyeluruh Dari mulai bagaimana cara menyampaikan Bagaimana konten yang diajarkan Sampai pada review terakhir Dan juga refleksi diri Dan juga pelatihan yang menekankan pada kepemimpinan instruksional melalui on-the-job coaching Apakah itu? On-the-job coaching dilakukan dengan cara yang pertama Memahami karakteristik dari guru penggerak itu Memahami karakteristik siswanya Kemudian sekolahnya Apa yang istimewa di sekolah itu Gimana cara mengembangkannya Apa masalahnya Gimana solusinya Dan itu dilakukan dengan cara Tidak hanya menganalisi sendiri Tapi bagaimana dia Berdiskusi dengan seniornya Untuk bisa melaksanakan Apa menjadi target dari guru penggerak Jadi guru penggerak Final goal-nya adalah Bagaimana dia bisa menggerakkan Paling tidak at least di sekolahnya Menggerakkan untuk menuju pembaruan Seperti yang diinginkan oleh Menteri Pendidikan Yaitu terjadinya perubahan Yang signifikan Baik dari cara mengajar Media yang dipakai Alat beraganya Kemudian RPP-nya Yang sekarang disebut dengan modul ajar Bahkan bagaimana cara memasukkan Misalkan ya Project Peace Learning ke Silabus Dan bagaimana juga masuk Kedalam RPP Jadi silabus dulu namanya Sekarang kita ATP Kemudian RPP dulu namanya Sekarang kita namanya adalah Modul ajar Itu terkait dengan Esensi guru penggerak Dan pelaksanaannya di lapangan Kita lanjutkan berikutnya Nah Apa yang mesti dipersiapkan oleh sekolah Sekolah Dimana yang menjadi jantungnya Adalah waka kurikulum Nah Apa yang mesti dilakukan oleh waka kurikulum Waka kurikulum bersama dengan timnya Pastinya akan mempersiapkan sekolah Yang kalau di SMK namanya sekolah PK Kalau di SMA namanya sekolah SMA penggerak Ya kan Seperti itu Langkah pertama yang harus dilakukan adalah Bagaimana Sekolah mempersiapkan Kos ya Kurikulum operasional sekolah Kadang-kadang disebut dengan Kurikulum operasional Satuan pendidikan Nah Di dalam kos ini Ada sinteks yang harus dipenuhi Ada sistematika yang harus dipenuhi Yang pertama Bagaimana waka dan timnya Membuat satu konsep kos Yang di dalam ada Halaman judul Identitas sekolah Halaman penetapan Kata pengantar Daftar isi Dan empat bab yang lain Yang pertama Bab pertama adalah tentang Karakteristik dari satuan pendidikan Kalau kita fokus ke SMK Maka Bagaimana yang pertama Yang pertama adalah bagaimana sekolah itu Menyampaikan karakteristik ini Contohnya dari SMK Radin Umar Sa'ed di Kutusia Karakteristiknya seperti apa Program galenya seperti apa Bidang galenya seperti apa Lalu visi Misinya Dan tujuan Tentu saja visi, misi, dan tujuan ini Harus bersinergi dengan Kurikulum Merdeka Sehingga Mau tidak mau Harus direview Dan kalau perlu harus diupah Berikutnya adalah tentang Bab dua pada Pengorganisasian pembelajaran Tentu saja Pengorganisasian pembelajaran ini Yang pertama harus dilihat adalah Bidang keahliannya apa Program keahliannya apa Disesuaikan dengan Peraturan yang terbaru Kalau dulu ada kompetensi keahlian Maka sekarang berhenti di program keahlian Ada beberapa nama baru Yang bisa disesuaikan Pada struktur kurikulum yang terbaru Maka Ketika bab dua ditulis Sesungguhnya Sudah ada rangkaian diskusi Antara tim Wakakur Untuk melihat kesesuaian Atau mungkin perubahan nama Perubahan nama Yang dulu ada sekarang jadi tidak ada Atau mungkin ada timbul nama Baru dalam program keahlian Baik Yang ketiga adalah Penyelenggaraan pembelajaran Di sini perlu diupdating lagi Peraturan akademik terkait Merdeka Mengajar Merdeka belajar Apa yang mesti dilihat Di antaranya mungkin Bagaimana bentuk Hubungan antara guru dan siswa Bagaimana bentuk Assessmentnya Bagaimana bentuk Pendaftaran siswa barunya Kemudian bagaimana Persyaratan untuk Kelulusan Dan sebagainya Itu terkait peraturan akademik Demikan juga kalender pendidikan Sangat Penting sekali untuk dipertikan Bahwa di kalender pendidikan ini Sangat berkait erat dengan Pembuatan jadwal Nah di sini Bisa dilihat Berapa minggu efektif Berapa minggu tidak efektif Bagaimana cara Mengkombinasikan Antara semuanya itu Dengan magang Atau PKL Yang semula 3 bulan Jadi 6 bulan Dan lain sebagainya Lalu yang ketiga adalah Pengelolaan pembelajaran Yang tak kalah penting adalah Bagaimana Guru bersama-sama Atau sendiri-sendiri Permulaannya sendiri dulu ya Bagaimana mendesain Pembelajarannya Menggunakan project based learning Nah Di dalam pengelolaan pembelajaran Ini lambat laun Semua guru akan berkolaborasi Karena di capaian Pembelajaran yang terbaru Itu Masing-masing Pelajaran Di bagian umum Bukan yang kejeruan Di bagian umum Itu Mendapatkan porsi 25-30% Untuk P5 Apakah P5 itu Project penguatan Profil Belajar Pancasila Dulu namanya P5 PK Tetapi dengan Peraturan Yang terbaru Maka Menjadi P5 PK-nya kemana PK-nya Diterap dulu Tetapi kalau dipermen Yang itu Masih tercantum Kebekerjaan Artinya apa Kebekerjaan Bisa diadop oleh Kejuruan Jadi guru-guru produktif Bisa mengadop Kebekerjaan Dan Tema Pada Kewirausahaan Artinya apa P5 Dengan tujuh Tema pilihan itu Bisa diambil Enam Saja Untuk Bisa Diterapkan Di Sekolah Bagaimana Cara penerapannya Tentu saja Dibutuhkan Kesepakatan Bersama Misalkan Apakah Penerapannya Itu Bisa Tema Tema 1-2 Di kelas 10 Tema 3-4 Di kelas 11 Tema 5-6 Di kelas 12 Atau Yang lainnya Mungkin Diambil Satu tema Dengan beberapa Topik Juga Tidak Apa Yang penting Ada Polisi dari sekolah Yang menentukan Tema mana yang akan Diambil Jadi ditentukan Tidak Polisi berjalan Tapi sudah ditentukan Di awal ketika Kos ini akan Dibuat Itu pengelolaan Membelajaran Yang pertama Kemudian Yang kedua Bagaimana Waka Kur itu Bisa Mengelola Projek Yang akan Dilakukan oleh Para guru Lintas MAPEL Bahkan Kalau perlu Lintas Program Keahlian Itu yang Terpenting Artinya Di sini Yang agak Komplek Adalah Pekerjaan Di bagian Jadwal Tentunya Di bagian Jadwal Bagaimana Mengkombinasikan Bisa jadi Mungkin Menggunakan Blok Semi Blok Atau Menggunakan Yang lainnya Yang menjadi Kesempakatan Di sekolah Itu Di bagian Keempat Ada Pendampingan Evaluasi Dan Pengembangan Profesional Apa yang Dilakukan Di sini Yang pertama Adalah Pendampingan Pendampingan Adalah Di sini Siapa Yang akan Mendampingi Sekolah Dalam Konteks Pengembangan Mutu Di sekolah Apakah Dudika Ataukah Masyarakat Ataukah Dinas Ataukah Yang lain Ataukah Mungkin Sekolah Mempunyai Narasumber Sendiri Yang Yang akan Membantu Dia Mengembangkan Mutu Sekolahnya Itu Silahkan Di Apa Namanya Di Rancang Dari Awal Pendampingannya Itu Di bagian Mana Saja Semuanya Harus Dirancang Mulai Dari Misalkan Disarprasnya Bagaimana Kurikulumnya Bagaimana Humasnya Bagaimana Dan Kesiswanya Bagaimana Pendampingannya Pendampingan Bisa Pendampingan Untuk Mutu Pendampingan Untuk Pelaksanaan Dan Sebagainya Kemudian Yang berikutnya Adalah Evaluasi Evaluasi Disini Tentu Saja Terkait Sangat Erat Bagaimana Kerjasama Antara Wakakur Dan Wakak-wakak Yang Lain Untuk Mensiasati Adanya Evaluasi Yang Bersifat Misalkan Evaluasi Harian Dalam Ulangan Harian Formatif Atau Mungkin Mid Semester Ujian Tengah Semester Atau Mungkin Juga Penilaian Akhir Semester Atau Penilaian Akhir Tahun Bagaimana Di antara Jidat-jidat Jenis Asesmen Seperti itu Ada Remedi Dan Pengayaan Bagaimana Asesmen Nasional Kemudian Bagaimana Cara Merancang Pendampingan Bagi para Guru Untuk Membuat Asesmen Atau Untuk Evaluasi Disini Dirancang Dari Awal Nah Yang Berikutnya Adalah Tentang Pengembangan Profesional Apa Yang Dilakukan Oleh Sekolah Untuk Membantu Guru Melakukan Pengembangan Profesional Apa Saja Mungkin Dengan Pengembangan Diri Melalui Diklat IHT Workshop Pintek Bimlat Dan Sebagainya Atau Mungkin Bisa Pengembangan Profesional Untuk Karya Inovasi Karya Inovasi Atau Mungkin Studi Lanjut Ini Yang Perlu Diperhatikan Oleh Sekolah Dalam Implementasi Kurukulum Merdeka Selanjutkan Yang berikutnya Untuk Contoh Costnya Nah Kalau kita Lihat disini Ada contoh Costnya Ya Sebentar Saya taruh Disini Oke Sudah ya Disini kita Lihat Ada Seperti yang Sampaikan Tadi Ada Halaman Judul Pengesahan Pengantar Identitas Sekolah Daftar Isi Karakteristik Visi Misi Tujuan Ya kan Bab Tiganya Ada Tujuan Program Keahlian Per Program Keahlian Disebut Apa Kemudian Ada Pengorganisasian Pembelajaran Seperti yang Saya Sampaikan Tadi Disini Ada Struktur Kurukumnya Yang Menggunakan Permain terbaru Konsentrasinya Apa Jurusannya Apa Kemudian CP Disebut Dan Sebagainya Nah Untuk CP Ini Tentunya Masing-masing Akan Mempunyai Kekhasan Sendiri Hanya Seja Untuk Yang CP Umum SMK Dan SMA Itu Sama Tetapi Yang Berbeda Adalah Pada Kejuruan Di Bagian B Ada Projek Penguatan Profil Belajar Pancasila Dan Budaya Kerja Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Jadi Disini Untuk Peraturan Yang Terbaru Kita Hanya Fokus Di P5 Penguatan Profil Belajar Pancasila Budaya Kerjanya Tidak Dipakai Di Posisi Untuk Umum Tetapi Kebekerjaannya Masih Ada Di Kejuruan Demikian Juga Untuk Tema Seperti Yang Disampaikan Di Atas Tema Kepirasan Bisa Diambil Oleh Guru PKWU Yang Berikutnya Adalah Tentang Praktek Kerja Lapangan Apakah Akan Menggunakan Langsung 6 Bulan Atauk Tiga Tiga Atau bagaimana Nanti Prosedurnya Dijirikan Kepada Sekolah Berikutnya Adalah Ekstra Kurikuler Ini Memang Contoh Kos yang Lebih lengkap Daripada Yang Tadi Di Ekstra Kurikuler Inilah Waktunya Bagian Kesiswaan Merancang Program Yang Mengoptimalkan Talenta Para Siswa Sehingga Semua Menjadi Optimal Dalam Pelaksananya Di Sekolah Berikutnya Adalah Tentang Rencana Pembelajaran Ada Peraturan Akademik Pemilihan Konsentrasinya Apa Asesmen Apa Serta Kriteria Kenaikan Kelas Yang Untuk Peraturan Terbaru Memang Agak Berbeda Termasuk Kriteria Kelulusan Selanjutnya Ada Kalender Pendidikan Dan Pengelolaan Pembelajaran Agak Beda Sedikit Dengan Contoh Yang Pertama Tadi Baik Saya Lanjutkan Di Bab Terakhir Hampir Sama Pendampingan Evaluasi Dan Pengembangan Profesional Baik Saya Lanjutkan Lagi Ke Alur Tujuan Pembelajaran Kalau Dulu Kita Kenal Istilahnya Adalah Silabus Nah Sekarang Yang Serupa Serupa Tapi Tak Sama Adalah Di Alur Tujuan Pembelajaran Kita Lihat Disini Disitu Ada Elemen Unit Kompetensi Tujuan Dari Fase Per Elemen Ada Profil Belajar Pancasila Apa Karakternya Apa Yang Ingin Ditonjolkan Disitu Materinya Sederhana Saja Strategi Pembelajarannya Menggunakan Model Pembelajaran Apa Misalkan Project Based Learning Problem Based Learning Inquiry Learning Atau Menggunakan Strategi Jigsaw Dan Sebagainya Talking Stick Atau Yang Lainnya Dan Jumlah Jamnya Tentu saja Harus Didiskusikan Dulu Dengan Teman-teman Sesuai Dengan Tingkat Kedalamannya Kedalaman Dari Capaan Pembelajaran Yang Berikutnya Adalah Keterangan Dan Modul Modul Disini Yang Dimaksud Adalah Modul Ajar Modul Ajar Jadi Teman-teman Nanti Akan Membuat Modul Ajar Disesuaikan Dengan CP Masing Baik Saya Lanjutkan Ke Berikutnya Agak Berbeda Sedikit Dengan Yang Tadi Oke Disini Kita Lihat Di Profil Pelajar Pancasila Kan Ada 6 Diambil Yang Ingin Digembangkan Aja Apa Dari 6 Itu Diambil 1 2 Yang Bersesuaian Dengan CP Oke Baik Saya Lanjutkan Setelah ATP Adalah Kalau Sudah Membuat Masing-masing TP Maka ATP Dalam Satu Tahun Bisa Dibikin Flowchart Ada Berapa TP Yang Ada Di Satu Tahun Lalu Diberik Jadi Dua Semester Satu Dan Semester Dua Dibikin Flowchart Kemudian Dari Situ Di bawah Juga Bisa Diberi Keterangan TP Satu Tentang Apa Yang Pakai Frase Atau Kata Kata Seperti Itu Baik Akan Selanjutkan Dengan Modul Ajar Sudah Tadi Modul Ajar Alur Tujuan Pembelajaran Capa Pembelajaran Dan Profil Belajar Pancasila Baik Saya Lanjutkan Nah Di Dalam Modul Ajar Yang Mesti Kita Perhatikan Adalah Tiga 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 Penting Jadi Informasi Umum Komponen Inti Dan Lampiran Modul Ajar Dulu Namanya Apa Dulu Namanya RPP Sekarang Namanya Modul Ajar Di Dalam Modul Ajar Di Informasi Umum Kalau Dulu Namanya Identitas Isinya Apa Identitas Sekolah Kompetensi Awal Kemudian Profil Belajar Pancasila Sarap Rasanya Apa Target Peserta Tidiknya Apa Model Pembelajaran Yang Digunakan Apa Itu Di Informasi Umum Sedangkan Untuk Yang Di Kompetensi Inti Di Modul Ajar Isinya Adalah TP Tujuan Belajaran Yang Keberapa Pemahaman Bermakna Itu Seperti Kalau Kita Mau Apersepsi Jadi Untuk Memahami Suatu Teks Itu Prasarat Prasarat Kompetensinya Apa Atau Prasarat Meternya Apa Seperti Pertanyaan Pematik Itu Seperti Pertanyaan Yang Menantang Yang Membuat Siswa Ingin Tahu Rasa Keponya Curiosity Jadi Muncul Kemudian Persiapan Pembelajarannya Harus Bagaimana Untuk Mencapai Ke CPX Persiapan Pembelajarannya Harus Bagaimana Apakah Harus Melakukan Ini Mempersiapkan Ini Itu Dan Sebagainya Alatnya Apa Apa Yang Harus Disampaikan Kesiswa Seperti Itu Di Kegiatan Pembelajaran Tentunya Ada Tiga Hal Kegiatan Yaitu Pendahuluan Inti Dan Penutup Nah Di Kegiatan Inti Inilah Strategi Yang Kita Terapkan Itu Berada Atau Metode Yang Kita Pakai Itu Ada Di Kegiatan Inti Lalu Ada Asesmen Pengayaan Dan Remediasi Serta Refleksi Peserta Didik Dan Guru Di Bagian Terakhir Ada Lampiran Yang Isinya Adalah Lembar Kerja Peserta Didik LKPD Bisa Konvensional Bisa Digital Lalu Bahan Bacaan Guru Dan Peserta Didik Glosarium Dan Daftar Pustaka Jadi Yang Melibatkan Banyak Hal Kita Ada Di Posisi Mana Di Komponen Inti Ada Di Komponen Inti Baik Itu Yang Kami Sampakan Terkait Implementasi Kurikulum Merdeka Selanjutnya Kita Akan Bahas CP Di Pertemuan Berikutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya